Al-Fatihah Wa man yudhlil falaha dia lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'am InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita sedikit Bismillahirrahmanirrahim قال الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايئه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فَقَالَ إِرْجِعْ إِلَيْهِمَا وَأَبْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا Dari Ambilah bin Amr yakni bin Al-As قال dia berkata datang seorang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم membayatnya atas Al-Hijrah dan dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis maka bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم kembalilah engkau kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis hadith ini sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah bisa dilihat dalam ta'alik Al-Rohi jilid 3 halaman 213 juga hadith ini dikeluarkan oleh Abu Daud pada kitabul jihad bab seorang yang berperan sementara kedua orang tuanya tidak menyukai juga dikeluarkan oleh An-Nasai pada kitabul bay'ah an-al-jihad bab al-bay'ah an-al-hijrah demikian pula Ibnu Majah pada kitabul jihad bab al-Rajul Yahudu walahu abawan seorang berperan dan dia memiliki kedua orang tua nah hadith ini tentunya menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua sampai-sampai seorang yang ingin membaikat Rasulullah sallallahu anehi wa sallam untuk berhijrah namun dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu anehi wa sallam untuk kembali kepada keduanya kemudian membuat keduanya tertawa sebagaimana dia telah membuat keduanya menangis nah maka hadith ini menunjukkan bahwa birrul walidain kewajibannya akad inal jihad wajibannya lebih kuat dibanding al jihad sedikian pula al hijrah nah al jihad wal hijrah adalah amalan yang mulia namun dari sisi kemuliaan birrul walidain berada di atas keduanya na'am al imamun na'ubi rahimahullah menyebutkan bahwa para ulama berkata la yajuz al jihad illa bi'idnihima illa kana muslimai tidak diperbolehkan jihad kecuali dengan izin kedua orang tua apabila apabila keduanya adalah muslim nah maka melaksanakan al jihad adalah dengan izin kedua orang tua apabila seorang memiliki orang tua dan keduanya muslim demikian pula hijrah na'am dengan tetap meminta izin kepada kedua orang tua apabila keduanya adalah muslim dalam hadis ini terdapat pelajaran hujub islah al-kata' kewajiban memperbaiki kesalahan na'am yang namanya kesalahan tidak boleh dibiarkan seorang yang sadar bahwa dirinya telah melaksanakan al-kata' melaksanakan kesalahan maka hendaknya dia memperbaiki kesalahan itu makanya disini Rasulullah s.a.w meminta kepada orang yang meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis untuk pergi hijrah agar dia kembali dan membuat tertawa kedua orang tuanya sebagaimana dia telah membuat kedua orang tuanya menangis ini adalah istilah al-fapa' memperbaiki kesalahan maka seorang yang mengerti bahwa dirinya bersalah hendaknya dia memperbaiki kesalahan itu dengan kebaikan nah hadit ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang menjalani perkara-perkara yang mendatangkan kesenangan bagi kedua orang tuanya membuat kedua orang tuanya tertawa nah dan menjauhi segala sebab yang membuat kedua orang tuanya bersedih hati karena yang demikian itu adalah mazmum perkara yang tercelak kita diperintahkan untuk birul waliday na'am melakukan hal-hal yang menyenangkan keduanya al-muhim dari hadit ini menunjukkan betapa besarnya amalan birul waliday sehingga bisa mengalahkan al-hijrah hijrah amalan mulia jaminannya adalah surga Allah menyatakan di dalam Al-Quran inna Allah hashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahum menjannah sungguhnya Allah telah membeli dari kaum mu'minin na'am jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan bahwasannya bagi mereka adalah surga mereka meninggalkan kampung halaman mereka meninggalkan harta mereka untuk pergi melaksanakan al-hijrah dan balatannya adalah surga nah al-hijrah yaitu al-intiqal min arwin ila ar berpindah dari sebuah negeri ke negeri yang lainnya ini makna asal dari hijrah tetapi secara istilah syara'i al-hijrah adalah al-intiqal min biladil kufr ila biladil islam hijrah itu adalah berpindah dari negeri kekhaziran kepada negeri islam nah maka seorang yang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya karena ingin mempelajari agamanya karena ingin menampakkan syiar agamanya yang tidak bisa dia tampakkan kalau di negeri al-kufr maka kemuliaannya sangat besar dan kata Rasulullah s.a.w. faman kanal hijratuhu ila Allah wa rasulihi fah hijratuhu ila Allah wa rasulih beransiapan hijrahnya kepada Allah dan rasulnya maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan rasulnya namun yang demikian ma'am dikalahkan keutamaannya oleh berul walidzai berbuat baik kepada kedua orang tua sehingga seorang yang hijrah ingin membayat Rasulullah s.a.w. namun meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis dia diperintahkan untuk kembali kepada keduanya dan membuat tertawa keduanya sebagaimana dia membuat keduanya telah menangis na'am ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadith Abdillah bin Amr bin Af radiyallahu ta'ala anhumah Allahu alam bisawab insyaallah kita seperti yang kita sebutkan tadi kita meminta kepada dua orang ustaz untuk menyampaikan nasihat kepada kita na'am alhamdulillah dengan ziarah pada kesempatan ini kita na'am mengucapkan merhaban di duyuh filsram dan kita ingin mendengarkan nasihat dan pelajaran na'am barakallahu fi iman baik insyaallah nasihat terima kasih Terima kasih.